Bandit penyulam seri 2 dari 10 pendekar 4 alis jilid 4 Bap 4 Sepasang sepatu merah Warna senja semakin gelap, lentera di ruang meditasi belum dinyalakan Sinar terakhir dari matahari termenam jatuh di lorong yang menuju ke kamar tamu di belakang ruang meditasi Sinar itu menerpati yang tiang kayu yang tua dan mulai lapuk, membuatnya tampak mengkilap seperti dulu Bersama hembusan halus angin malam di bulan Juli, tercium aroma lembut dari gunung dan pepohonan di kejauhan sana Yang membuat hati manusia dipenuhi oleh perasaan riang dan gembira Jiang Qing Xia berjalan dengan sangat lamban, Lu Xiaofeng juga berjalan dengan sangat lamban Jiang Qing Xia tidak mengucapkan sepatah katapun, Lu Xiaofeng juga tidak membuka mulutnya Tampaknya ia menyadari bahwa dirinya adalah tamu tak diundang Tamu yang tak diundang setidaknya harus cukup bijaksana untuk tetap menutup mulutnya Halaman di sisi mereka tampak sepi, tak seorang pun terlihat atau terdengar suaranya Tempat ini memang tempat yang sepi, orang-orang kesepian biasanya pendiam Chuan Yang Dermawan, silakan masuk Jiang Qing Xia mendorong sebuah pintu hingga terbuka dan menoleh pada Lu Xiaofeng dengan wajah serius Terima kasih banyak Lu Xiaofeng menjawab dengan muka yang serius Lampu di ruangan itu belum dinyalakan, bahkan sinar matahari terbenam pun tak mampu menembus dindingnya Lu Xiaofeng berjalan dengan perlahan memasuki ruangan itu, seolah-olah ia agak takut masuk ke sana Mungkinkah ia takut kalau perempuan sedingin es itu akan mengurungnya di dalam ruangan sedingin es ini? Setan tidak ada di dalam ruangan ini, apa yang kau takutkan Jiang Qing Xia berkata dengan dingin? Setan memang tidak ada di dalam kamar ini, Lu Xiaofeng tersenyum sabar Tapi ia ada di dalam fikiran-fikiran siapa? Fikiran muka sendiri setannya Jiang Qing Xia menggigit bibirnya Tiba-tiba pendeta wanita sedingin es ini berubah, berubah seperti menjadi orang yang benar-benar berbeda Dengan kuat ia mendorong Lu Xiaofeng masuk, mendorongnya hingga terduduk di atas sebuah kursi Lalu menekan pundaknya dengan kedua tangannya agar ia tetap duduk, dan menggigit telinganya Ini baru mirip seekor harimau betina, Lu Xiaofeng tertawa Tadi kau bertingkah seperti, seperti apa Jiang Qing Xia menatapnya dengan marah Seperti harimau mati Jiang Qing Xia bahkan tidak menunggu ucapan Lu Xiaofeng selesai sebelum menggigit telinganya lagi Lu Xiaofeng hampir menjerit karena kesakitan Apakah kalian semua dilatih oleh pawang yang sama atau apa? Kenapa suka menggigit telinga ia tersenyum dipaksa? Kalian semua? Siapa itu kalian semua Jiang Qing Xia kembali menatapnya dengan marah Lu Xiaofeng tidak menjawab, tiba-tiba ia sadar kalau ia telah membuat sebuah kesalahan lagi Apakah telingamu sering digigit Jiang Qing Xia tidak mau mengalihkan pembicaraan? Aku sedang dikelilingi anjing atau apa ya? Mengapa telingaku digigit tapi mati Jiang Qing Xia semakin membesar dan tatapannya semakin marah Jadi kau menyebutku seekor anjing? Itu yang kau katakan Lu Xiaofeng kembali Tersudut dan tak tahu harus mengatakan apa Katakan yang sebenarnya, berapa banyak orang yang telah menggigit telingamu Jiang Qing Xia bertanya dengan marah Ia masih menatap Lu Xiaofeng dengan gusar Cuma, cuma kamu benar siapa lagi yang berani menggigitku bagaimana dengan Ksuebing? Apakah ia berani ia bahkan terlalu takut untuk menyentuhku? Ia beruntung aku tidak menggigitnya Tentu kau sekarang bicara yang baik-baik Tapi bilakah sedang berhadapan dengannya Aku berani bertaruh kalau kau akan terlalu takut untuk mengatakan apa-apa Jiang Qing Xia mengsidir Mengapa aku harus takut Lu Xiaofeng tertawa? Kau kira aku takut padanya Jiang Qing Xia pun tiba-tiba tertawa Tertawa seperti seekor rubah cilik yang licik Baiklah, silakan Aku di sini, ayo kita lihat kau bisa Apa saat itu seseorang berkata dengan dingin dari luar pintu Jantung Lu Xiaofeng seperti tenggelam Ia bahkan tak perlu berpaling untuk melihat bahwa orang itu adalah Ksuebing Bertemu dengan satu harimau betina saja sebenarnya sudah cukup buruk Hal yang lebih buruk daripada bertemu dengan satu harimau betina adalah bertemu dengan dua harimau betina pada saat yang bersamaan Kepala Lu Xiaofeng tiba-tiba terasa tiga kali lebih besar Jiang Qing Xia cekikikan sambil menyalakan lampu Sinar lampu itu menyenari wajah Ksuebing Wajahnya memerah lagi, merah seperti merica Tapi kali ini karena marah Lebih dulu mengambil inisiatif, tentu saja Lu Xiaofeng tahu persis mengapa hal ini penting Aku memang sedang mencarimu Tidak ku sangka kau malah berani mencariku Tiba-tiba ia melompat bangkit dan berkata dengan dingin pada Ksuebing Memberikannya tatapan paling gusar yang bisa ia tampilkan Mengapa, mengapa aku tidak berani datang mencarimu melihat dirinya begitu marah Ksuebing jadi melunak Apa yang kau lakukan disini kami adalah sahabat lama Jiang Qing Xia memotong dan menjawab untuk Ksuebing Dan kami juga diajari oleh pawang yang sama Khusus dalam ilmu menggigit linga Mengapa ia tidak boleh berada disini Aku bertanya padamu Apa yang sedang kau lakukan disini Lu Xiaofeng Tetap menatap Ksuebing dengan marah Tanpa menghiraukan Jiang Qing Xia Kau tahu pasti bahwa aku berada disini untuk menyampaikan sesuatu anehnya Ia mengakui hal itu dengan santai Bahkan tidak ada tanda-tanda kebimbangan sedikitpun di wajahnya Tentu saja kain sapin merah itu kau tidak menyangkalnya Sekarang giliran Lu Xiaofeng yang agak tercengang Itu bukan sesuatu yang memalukan Mengapa aku harus menyangkalnya kau membantu seseorang menipuku Lu Xiaofeng hampir berteriak Apakah itu sesuatu yang dapat dibanggakan si Kong Zai Xing bukan orang lain Ia sahabatmu, kau sendiri yang mengatakannya Bahkan Lu Xiaofeng pun harus mengiakkan hal itu Ksuebing tertawa kecil dan meneruskan dengan bangga Aku membantu sahabatmu Kau seharusnya berterima kasih kau membantunya menjualku Dan aku seharusnya berterima kasih Lu Xiaofeng kembali tercengang Kain sapin itu tidak berguna lagi untukmu tapi sangat berguna untuknya Yang aku lakukan adalah membantunya membawanya ke sini Bagaimana aku bisa menjualmu Ia tampak lebih marah daripada Lu Xiaofeng dan merasa 10 kali Lebih benar daripada Lu Xiaofeng Di samping itu, bukankah dia itu temanmu Bukankah kau pun berdosa padanya Dan sesudah itu kau merasa bangga dan puas pada dirimu sendiri Jadi mengapa aku tidak boleh berdosa padamu Tapi kau, kau, kau seharusnya membantuku Memangnya salah siapa kau begitu puas pada dirimu sendiri Seolah-olah tidak ada orang di dunia ini yang lebih baik darimu Aku tidak tahan pada sikapmu Itu Suwebing menyeringai Lu Xiaofeng tidak menjawab Ia tiba-tiba menyadari bahwa Bila seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita Hal itu seperti seorang pelajar bertemu dengan segerombolan serdadu Berdebat hanyalah usaha yang sia-sia Di dalam hati seorang wanita tampaknya tidak ada kata-kata benar dan salah Semua yang ia lakukan hanya berdasarkan keinginannya Dan jika kau beradu debat dengannya Ia selalu punya bahan debatan sepuluh kali lebih banyak daripada kamu Aku bahkan belum mengusut ucapanmu di belakangku tadi Dan kau malah berusaha menekanku Seringai itu menghilang dari wajah Suwebing Ini yang disebut lebih dulu mengambil inisiatif Semua laki-laki di dunia ini melakukannya Jiang King Xia mendengus Dan apa yang hendak kau katakan untuk dirimu sendiri Sekarang Suwebing mengecek Hanya satu hal yang ingin ku katakan Lu Xiaofeng tersenyum sabar Katakanlah Suwebing memberi perintah Kepada siapa kau berikan kain satin itu Lu Dang Bin siapa lagi Lu Dang Bin ini Lu Xiaofeng tercengang sekali lagi Kau bahkan tidak tahu siapa Lu Dang Bin Bagaimana kau bisa hidup sampai usia 30 tahun Suwebing terheran-heran Lu Dang Bin adalah Lu Chan Yang Pendepta Tao yang bernyanyi dan terbang dalam perjalanannya ke Danau Dang Ting Kau tidak tahu Jiang King Xia menerangkan Catatan, Lu Dang Bin adalah salah seorang ahli filsafat Tao paling terkenal dalam cerita rakyat Cina Kisah mengenai dirinya sangat banyak dan beragam Ia bagi para penganut Tao sama seperti Buddha Bagi para pengikut Buddha Kukira Lu Dang Bin suka mawar putih Sejak kapan ia ingin mawar hitam yang tersulam di atas kain satin merah Lu Xiaofeng tersenyum lemah Si Kong Zai Xing tidak menyuruhku untuk memberikan kain satin itu pada seseorang Suwebing akhirnya menerangkan Ia hanya ingin aku meletakkannya di depan altar Lu Dang Bin Dan dimanakah altar itu di dalam kuil kecil di belakang sana Sudah berapa lama kau berada di sini Belum terlalu lama Tapi cukup lama untuk mendengar ucapanmu yang memburuk-burukan dari Kuk Zai Xing Menjawab dengan dingin di dalam hutan bambu di belakang jara ada sebuah kuil kecil Bagian dalam kuil itu diterangi oleh sebuah lampu yang selalu menyala Yang cahayanya menerpa wajah maha guru Tao Chan Yang yang sedang tersenyum Walaupun ia mungkin tak dapat menikmati daging dan kemenyan yang berada di atas saltar di depan biara Tapi ia masih tetap sangat puas Lu Dang Bin adalah dewa yang cerdas Dewa yang cerdas itu seperti orang-orang yang cerdas Mereka semua faham bagaimana caranya puas dan bahagia Lu Xiao Feng tidak menunggu ucapan Xue Bing selesai sebelum berlari ke sana Dan menemukan bahwa sehelai kain sapin merah bersulamkan mawar hitam berada di kaki altar Saat ia memungut kain sapin itu Jiang King Xia dan Xue Bing pun tiba Masih ada di sini Lu Xiao Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika ia Membolak balik kain itu di dalam genggamannya dan tenggelam dalam renungan Si Kong Zai Xing tentu tidak mengira kalau Xue Bing akan begitu cepat memberitahu hal yang sebenarnya padamu Sehingga ia tidak buru-buru datang ke sini untuk mengambilnya Jiang King Xia menebak-nebak Mungkin memang bukan dia yang akan mengambilnya Lu Xiao Feng Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata Sambil menatap langsung ke mata pendeta wanita itu Lalu siapa kalau bukan dia Jiang King Xia bertanya Kamu apakah kau gila Jiang King Xia tertawa Untuk apa aku memerlukan kain sapin ini aku sendiri hendak menanyakan hal itu padamu Kau benar-benar mengira bahwa aku adalah orang yang menyuruhnya mencuri barang ini Darimu ekspresi wajah Jiang King Xia pun berubah Lu Xiao Feng mengiakan hal itu Jika aku yang menyuruh dia mencurinya Lalu mengapa ia membawamu kemari Mungkin ia harus menyelesaikan urusan ini sendiri Tapi ia tak bisa melepaskan aku dari ekornya Atau mungkin tiba-tiba ia sadar dan merasa bahwa ia telah berbuat salah padaku Atau mungkin ia membawaku ke sini dengan tujuan agar aku tidak mencurigai mu Jadi menurut pendapatmu aku adalah si bandit penyulam wajah Jiang King Xia menjadi merah karena marah Lu Xiao Feng tidak menyangkalnya Mungkin kau tidak sebodoh itu Jiang King Xia tiba-tiba tertawa lagi Tapi kau lupa satu hal oh kau lupa kalau Jiang Chong Mei adalah kakakku Mengapa aku tega membutakan kakakku sendiri segera setelah ucapannya selesai Ia berbalik untuk pergi Seakan-akan ia telah bosan berdebat dengan orang Tolol ini Tunggu tapi Lu Xiao Feng menghalangi jalannya Apalah yang hendak kau katakan sekarang Jiang King Xia mendengus Hanya satu hal oke Aku akan mendengarkan perkataanmu tentang satu hal lagi Jiang Chong Mei tidak punya adik Dan kau tidak punya saudara laki-laki Nama keluargamu yang asli pun bukan Jiang Seluruh warna di wajah Jiang King Xia pun menghilang dan wajahnya berubah pucat pasi Bagaimana, bagaimana, bagaimana kau tahu hal itu aku pun tidak tahu Lu Xiao Feng menarik nafas Tapi aku tak bisa mencegah jika nasib menginginkan aku menemukan hal-hal yang seharusnya tidak ku ketahui Apalagi yang kau ketahui Jiang King Xia menatap gusar dengan matanya yang setajam Kau benar-benar ingin aku mengatakannya Katakanlah dulu kau adalah calon istri Jiang Chong Mei Tapi karena sesuatu alasan kau malah menjadi seorang diarawati Kau pura-pura tidak mengenalku di hadapannya karena kau tidak ingin mengusik perasaannya Tidak ingin dia tahu Diam Jiang King Xia tiba-tiba menjerit Seluruh tubuhnya bergetar Aku pun sebenarnya tidak ingin mengatakannya Lu Xiao Feng menarik nafas Itu benar, Jiang Chong Mei dan aku dijodohkan Waktu kami masih kecil Tubuh Jiang King Xia masih gemetaran tak terkendali Tapi ia masih menjawab dengan gigi yang dikertakan Tapi waktu kami dewasa dan bertemu Kami menyadari bahwa tidak mungkin kami bisa bersama-sama Maka kau pun menjadi seorang diarawati Lu Xiao Feng menyelesaikan ucapannya Jiang King Xia mengangguk Selain menjadi seorang diarawati Apalagi yang bisa kulakukan air matu bercucuran dari matanya Seorang gadis seperti dia menjadi seorang diarawati pada usia muda Tentu hal itu berkaitan dengan sebuah cerita yang tragis dan menyakitkan Kau seharusnya tidak memaksanya mengatakan semua ini Xwe Bing menggigit bibirnya dan menegur Lu Xiao Feng dengan keras Matanya yang menatap Lu Xiao Feng pun telah berurai dengan air mata Tak apa-apa, aku memang ingin mengatakannya Jiang King Xia tiba-tiba berseru Dengan perlahannya menghapus air matanya dengan lengan bajunya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi Walaupun aku seorang diarawati, aku masih muda dan tak tahan terhadap kesunyian dan kesepian seperti ini Maka aku pun pergi keluar dan berpetualang sekali dua kali di dunia luar Maka aku pun berkenalan dengan beberapa orang pria Dan berkenalan dengan muluk Xiao Feng punam diam menarik nafas Walau seorang wanita telah menjadi seorang diarawati, bukan berarti ia mati Ia masih punya hak terhadap hidupnya sendiri dan berhak menikmati kehidupan yang ia rasa sesuai Jika kau kira aku tidak ingin Jiang Chong Mei tahu, maka kau keliru Dan jika kau mengira bahwa aku membutakannya karena aku tidak ingin menikah dengannya, maka kau lebih keliru lagi Ia, tiba-tiba ia berhenti dan ia menatap keluar jendela dengan terkejut Jiang Chong Mei telah berjalan masuk dari kegelapan di luar sana Berjalan masuk dengan tangan meraba-raba untuk mencari jalan Wajahnya tampak pucat pasi Kejadian itu bukan karena ia tidak ingin menikah denganku Tapi karena aku yang tak bisa mengambilnya sebagai istriku Ia berkata dengan perlahan Mengapa Xue Bing tak tahan untuk tidak bertanya? Karena aku, kau tidak perlu memberitahu mereka Jiang Qing siap berteriak sekali lagi dengan putus asa Kau tidak perlu memberitahu siapa-siapa Jiang Chong Mei tersenyum Senyuman yang sedih dan sepi Tidak apa-apa, aku memang ingin mengatakannya Wajahnya penuh dengan perasaan sakit Aku tak bisa mengambilnya sebagai istriku Karena aku telah lama menjadi laki-laki yang cacat Aku tak bisa menjadi suami siapa-siapa Dan tidak bisa menjadi ayah siapapun Xue Bing akhirnya faham Tapi sekarang ia menyesal telah bertanya Mengapa ia harus tahu? Bukankah penderitaan orang lain juga menyakitkan bagi diri kita sendiri? Semua hal yang dilakukan Qing Xia, aku tahu semuanya Jiang Chong Wei meneruskan Tak peduli apa yang ia lakukan, aku tidak menyalahkan dia sedikitpun Di samping itu, aku juga tahu bahwa, walau di luarnya tidak kelihatan Ia sama sekali bukan seorang wanita yang hina kepala Jiang Qing Xia menunduk dan air mat mengalir menuruni pipinya Bagi seorang wanita yang muda dan rapuh seperti dirinya Berjuang melawan perasaan dan emosi jiwa mudanya adalah hal yang hampir mustahil Tak peduli apa yang ia lakukan, semua itu bisa dimaafkan oleh orang lain Tapi ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri sedikitpun Tak peduli apapun yang engkau katakan, aku bisa menjamin bahwa ia benar-benar bukan orang yang membutakan ku Jiang Chong Wei mengambil kesimpulan Kau yakin? Kau cukup lama memperhatikan orang itu untuk bisa memastikan bahwa orang itu bukan dialog Xiaofeng tiba-tiba bertanya Hatinya pun penuh dengan perasaan simpati, tapi urusan ini terlalu penting Maka ia terpaksa menelan perasaannya dan berusaha memastikan Tentu saja Jiang Chong Wei segera menjawab tanpa bimbang sedikitpun Apa yang kau lihat sehingga kau begitu yakin kalau orang itu bukan dia aku Aku tahu begitu saja, jangan lupa bahwa waktu pertama kali kami bertemu Ia masih seorang anak kecil tapi kalian berdua telah bertahun-tahun tidak saling bertemu Kan apa yang hendak kau katakan wajah Jiang Chong Wei tertekuk dan ia bertanya dengan dingin Kau ingin menyindir bahwa aku sedang berdusa untuknya Luksia Ofeng menarik nafas Ia benar-benar kehabisan akal untuk menyelidiki lebih jauh Selama kita tidak memiliki perasaan menyesal dan keraguan di hati kita Tak usah perdulikan apa yang ia fikirkan Jiang Qing Xia berkata dengan dingin Jiang Chong Wei mengangguk Jiang Qing Xia telah berjalan ke sisinya dan meletakkan tangannya di pundaknya untuk membantunya berjalan Mari kita pergi ia berkata Luksia Ofeng hanya bisa menundukkan kepalanya dan membiarkan mereka lewat Cahaya lampu tampak kerduk, lantai terbuat dari lempengan batu hijau Jiang Qing Xia memakai sepasang sepatu berwarna hijau yang sama sekali tidak cocok dengan jubahnya yang berwarna ungu Biasanya ia adalah seorang wanita yang sangat teliti Tunggu Luksia Ofeng tiba-tiba berkata lagi Kau belum selesai Jiang Qing Xia bermaksud mengacuhkannya Tapi tiba-tiba ia melihat bahwa Luksia Ofeng sedang menatap kakinya Maka ia mendengus Aku menemukan sesuatu yang agak aneh apanya Yang begitu aneh tatapan mata Luksia Ofeng masih tidak lepas dari kakinya Mengapa ada warna merah di dalam sepatumu yang berwarna hijau Ia bertanya lambat-lambat Ekspresi wajah Jiang Qing Xia berubah lagi Dan ia secara naluriah berusaha menyembunyikan kakinya di bawah jubahnya Jubah taomu tidak cukup panjang untuk menyembunyikan kakimu Luksia Ofeng berkata seadanya Di dalam sepatu hijau itu Kau seharusnya tidak memakai sepatu merah-sepatu merah Ekspresi wajah Jiang Chong Nei pun tampak berubah Hebat sekali matamu Jiang Qing Xia tiba-tiba tertawa dengan dingin Sebelum suara tawanya hilang Ia telah menyerang Ia berusaha menggunakan dua buah jarinya yang indah dan seperti anggrek itu untuk mengorek mati Luksia Ofeng Gerakannya cepat dan akurat Kau seharusnya hanya mencoba menggigit telinga Kau seharusnya tidak mencoba mengorek biji mataku Luksia Ofeng menarik nafas Saat ia mengucapkan dua belas kata itu Jiang Qing Xia telah menyerang sebanyak sebelas kali Gerakan yang demikian cepat Serangan yang demikian cepat Jiang Qing Xia adalah salah satu dari empat orang wanita yang paling ditakuti di dunia persilatan Mereka semua cantik luar biasa Tapi mereka semua adalah harimau betina Tak terhitung banyaknya laki-laki yang telah terluka di bawah cakar mereka Bila wanita menyerang Gerakan mereka akan lebih cepat dan lebih keji daripada serangan laki-laki Karena mereka tahu bahwa kekuatan mereka tak bisa menandingi kekuatan pria Maka mereka tidak ingin terlibat dalam perkelahian yang berlangsung lama dengan laki-laki Jadi gerakan mereka hanya ditujukan untuk mengambil penyawa Tapi Luksia Ofeng tidak seperti laki-laki lain Ia bahkan lebih cepat daripada Jiang Qing Xia Bahkan, dengan mudah ia menghindari sebelas buah serangan Jiang Qing Xia tanpa menangkisnya Tampaknya ia tidak ingin balas menyerang Tapi jika ia balik menyerang, Jiang Qing Xia mungkin tak akan mampu menghindar Senjata rahasia Jiang Qing Xia mengkertakan giginya dan berteriak Luksia Ofeng Segera mundur sejauh 2 meter atau lebih, tapi Jiang Qing Xia tidak melepaskan senjata rahasia apapun Tubuhnya malah berjumpalitan di udara dan melesat ke arah pintu keluar Saat itu, Luksia Ofeng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan, dengan kecepatan seperti kilat, merampas sepatunya Dan hanya berhasil menyambar sepatunya, bukan orangnya Di dalam sepatu kain berwarna hijau itu, benar-benar ada sepasang sepatu merah, sepatu sulam dari kain sapin merah Tapi orangnya telah diselubungi oleh kegelapan dan segera menghilang Luksia Ofeng tidak memburunya Kswe Bing juga tentu saja tidak, ia tampaknya masih terkejut Jiang Qiong Mei berdiri di sana tanpa bergerak, raut mukanya tampak kelabu Ia telah pergi tiba-tiba ia bertanya Ia telah pergi Luksia Ofeng menjawab Tinju Jiang Qiong Mei terkepal erat dan sudut matanya berkernyita terkendali Membuat rongga matanya yang gelap seperti gua tampak semakin mengerikan Apakah si bandit penyulam itu juga memakai sepatu merah Luksia Ofeng bertanya Ekspresi wajah Jiang Qiong Mei tampak semakin tersiksa Akhirnya, dengan lambat ia mengangguk Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa tadi Aku benar-benar tidak ingat Setelah kau mengatakannya barulah aku teringat Tepat saat kilauan ujung jarum tiba di depan matanya Ia melihat sepasang sepatu merah itu Merah seperti darah Metus seperti apa yang kau miliki Kswe Bing akhirnya menarik nafas Aku tak melihat sedikitpun warna merah di sepatunya Aku juga tidak kswe Bing tercengang Aku hanya berpikir bahwa warna sepatunya sama sekali tidak cocok dengan pakaiannya Dan tampaknya sepatu itu juga agak kebesaran Seperti sesuatu yang dipakai untuk sementara dan dengan tergesa-gesa Maka kau menguji dia Lu Xiaofeng mengangguk Berada di sekitar lorang sepertimu benar-benar berbahaya Kswe Bing menarik nafas lagi San Zong mungkin tidak akan setuju Lu Xiaofeng tersenyum Ia mungkin yakin bahwa kau lebih berbahaya daripada aku Seharusnya aku memotong kedua kakinya juga Kswe Bing bergurau Apakah ia datang dan mengganggu mu lagi? Lu Xiaofeng bertanya Ia tak akan berani lalu bagaimana potongan tangannya bisa berada di atas piring di mejamu Tangan apa? Kswe Bing tampak bingung mendengar pertanyaan itu Kau tidak melihat tangan itu Tidak tak mungkin tangan itu bisa merangkak naik ke atas piring Kan Lu Xiaofeng tersenyum sabar Ia sama sekali tak bisa membayangkan kejadian yang sebenarnya Ada satu hal lagi yang tak bisa ku bayangkan Kswe Bing berkata Si Kong Zai Sing menginginkan aku membawa kain itu ke sini Lalu mengapa ia pun membawamu kemari Tak seorang pun bisa membayangkan mengapa orang seperti dia berbuat seperti itu Lu Xiaofeng menarik nafas Maka lebih baik tidak memikirkannya Aku juga tidak faham Mengapa Jiyang King Xia melakukan sesuatu seperti ini Jiyang Chong Nui bertanya dengan muram Kau juga bisa berhenti memikirkannya sekarang Lu Xiaofeng menjawab Mengapa? Karena ia tidak melakukannya Lu Xiaofeng kembali tersenyum Ia tidak melakukannya Jiyang Chong Nui terkejut mendengar pernyataan itu Ia bukan si bandit penyula mustahil Kungfunya memang lumayan Tapi masih sangat jauh untuk berharap bisa membutakan jago-jago Seperti Chong Nen Tian dan Hua Ye Ifan Dalam satu gerakan kau yakin Kalau ia tidak berpura-pura lemah Aku yakin dan itulah sebabnya kau membiarkan dia pergi Jiyang Chong Nui menarik nafas dalam-dalam Lu Xiaofeng tidak menyangkalnya Jika ia mampu merampas sepatu seseorang Maka ia pun tentu bisa menangkap kaki orang itu Sekali kaki seseorang tertangkap Maka tak mungkin orang itu bisa meloloskan diri Jika ia tidak bersalah Lalu mengapa ia lari Jiyang Chong Nui mengerutkan keningnya Sambil berpikir dalam-dalam Karena ia memiliki sebuah rahasia lain yang ia tidak ingin orang lain mengetahuinya Lu Xiaofeng mengambil kesimpulan Rahasia apa? Rahasia sepatu merah Si bandi penyulam juga memakai sepatu merah Jiyang Chong Nui mengangguk Mungkinkah mereka berasal dari organisasi yang sama? Mungkin ya? Mungkin juga tidak Lu Xiaofeng menjawab Ia tahu benar bahwa apa yang barusan ia katakan adalah benar-benar tidak berguna Tapi ia tetap saja mengatakannya Bandit penyulam itu sangat tangguh dan kuat Berjenggot Tapi ia adalah seorang wanita yang mengenakan sepatu merah Hanya itu saja yang mereka tahu Tapi mereka pun tidak yakin akan hal ini Dan masih belum berhasil menduktikannya Ia dulu seorang gadis yang sederhana Polos dan baik Ekspresi wajah Jiyang Chong Nui tampak sendu Ia bisa menjadi pasangan yang sempurna bagi seorang pria Mungkinkah ia benar-benar telah berubah Kapan terakhir kalinya kau bertemu dengannya Lu Xiaofeng tiba-tiba bertanya Belum lama Ia tentu datang menemuiku pada setiap hari ulang tahunku Di setiap tahunnya Kapan hari ulang tahunmu? Tanggal 14 Mei Kapan perampokan itu terjadi? Tanggal 11 Juni Lu Xiaofeng tidak berkata apa-apa lagi Jiang Chong Nui tampaknya ingin mengatakan sesuatu Tapi karena sesuatu hal ia membatalkannya Dan hanya mengeluarkan desahan nafas yang panjang dan lelah Dengan kepala tertunduk Ia berputar dan berjalan pergi dengan kerum rabah-rabah Melihat bayangannya yang kesepian menghilang dalam kegelapan Ksuebing tak tahan untuk tidak menarik nafas juga Ia tentu merasa gundah dalam hatinya Sekarang Lu Xiaofeng mengangguk Jiang Qing Xia mengunjunginya pada tanggal 14 Mei Dan tidak sampai sebulan kemudian Perampokan itu terjadi Itu hanya sebuah kebetulan saja Tapi tingkat keamanan ruang harta kerajaan begitu tinggi Sehingga seekor lalat pun tidak bisa masuk Bagaimana mungkin si bandit penyulam berhasil masuk? Ada gagasan menurutku Mungkin seseorang telah masuk ke istana kerajaan Dan memeriksa tata ruang tempat itu untuknya Serta membuatkan cetakan kunci ruang harta Dengan menggunakan lilin Metuk Ksuebing tampak bersinar-sinar ketika ia menjelaskan dugaannya Dan menurutmu orang itu tak lain Tak bukan adalah Jiang Qing Xia Ksuebing tidak membantah dan menarik nafas Hanya dia yang sangat dekat hubungannya dengan Jiang Chong Nei Dan hanya Jiang Chong Nei yang memiliki kunci ruang harta itu Menurutmu Ia diam-diam membuatkan cetakan kunci Membuat duplikatnya dari cetakan itu Dan memberikannya pada si bandit penyulam benar Dan si bandit penyulam masuk ke ruang harta Dengan menggunakan kunci itu untuk membuka pintu ruang harta Aku pikir, itulah yang seharusnya terjadi Dugaanmu cukup beralasan Tapi kau melupakan dua hal Apa pintu ruang harta itu dijaga siang dan malam Bagaimana mungkin seseorang berjenggot besar Bisa membuka pintu ruang harta Dan berjalan masuk tanpa terlihat oleh penjaga Ia tak terlihat oleh siapapun Xwe Bing tidak punya penjelasan untuk hal ini Bukan hanya itu Waktu Jiang Chong Nei masuk ke ruang harta pada hari itu Pintu itu masih terkunci dari luar Bagaimana mungkin si bandit penyulam bisa mengunci pintu dari luar Setelah ia memasuki ruang harta itu ya Kalau gagasanku keliru Lalu bagaimana menurutmu Keria melakukannya Wajah Xwe Bing kembali memerah Ia tentu menggunakan sebuah keruk yang unik Mungkin hal itu tak ada hubungannya dengan Jiang King Xia Sayangnya, kau pun tidak bisa membayangkan dengan tepat caranya yang unik itu Xwe Bing menjawab dengan dingin Itulah sebabnya aku harus melakukan sebuah percobaan Melakukan sebuah percobaan untuk melihat apakah aku bisa menemukan sebuah keruk Untuk masuk metuk Swe Bing terbelalak takjub Dan ia memandang dengan heran Kau mabuk lagi Aku belum minum setetes pun Arak hari ini Jika kau tidak mabuk Maka kau pasti gila Orang yang normal dan sehat Tak akan pernah berfikir untuk melakukan hal seperti itu Oh kau tahu ada berapa banyak penjaga di dalam istana kerajaan Lebih dari 800 orang Dan kau tahu bahwa setiap penjaga membawa sebuah busur ZHUG yang sangat kuat Sehingga bila ada orang yang tertangkap Mereka akan segera merubahnya jadi seekor landa Aku tahu dan kau tahu ada berapa banyak jago Kung Fu di istana kerajaan Di samping penjaga-penjaga itu seperti jumlah bintang di langit Dan kau tahu bahwa ilmu pedang pangeran muda diajarkan sendiri oleh majikan benteng awan putih Menurut kabar burung Ia adalah petarung terbaik di istana kerajaan Dan kau tahu bahwa tempat-tempat terlarang di istana kerajaan Semuanya membawa maut bagi siapa saja yang tertangkap di dalamnya Tanpa melalui pengadilan lagi Aku tahu tapi kau masih ingin mencoba masuk? Ya kau ingin mati tidak apa yang membuatmu berpikir bahwa kau bisa mencoba masuk dan keluar Dalam keadaan hidup-hidup tak ada Lalu mengapa kau ingin mengambil resiko kswebing menggigit bibirnya? Hanya untuk membuktikan bahwa Jiang King Xia tidak bersalah Aku hanya ingin tahu apakah ia benar-benar ada hubungannya atau tidak Dengan seluruh masalah ini, kau benar-benar demikian peduli padanya Karena aku menyukainya kswebing tiba-tiba melompat bangkit dan menatapnya dengan gusar Baiklah, pergilah dan mampuslah ia berseru dengan keras Angin semakin lembut, halaman yang sunyi itu bahkan semakin sunyi Luq Xiaofeng berjalan keluar dan kswebing mengikutinya Apakah kita menuju ke tenggara sekarang kita? Lagi Luq Xiaofeng seperti seseorang yang mulutnya penuh dengan jeruk limau yang masam Tentu saja kita kata kswebing dengan wajah yang kaku Kau kira kau bisa meninggalkanku sendirian di sini Luq Xiaofeng memang ingin melakukan hal itu Tapi ia tahu bahwa sekali perempuan seperti ini memutuskan untuk mengikutimu Kau tak bisa menyingkirkannya tak peduli apapun yang kau coba lakukan Untuk apa kau ikut denganku? Ingin menemaniku bila aku mati tidak kswebing menggigit bibirnya lagi Aku hanya ingin melihat seperti apa dirimu setelah kau mati Jalan itu hampir seluruhnya tertutup oleh lempeng batu hijau Pohon-pohon kapas merah yang lebih merah daripada daun nepel berbaris di sepanjang jalan Warna-warna dunia tampak cerah dan indah seperti saat fajar Inikah kota Wong Ting M.M.H.M.M. Kudengar makanan di sini adalah yang terbaik Kau pernah mencicipinya tidak? Tapi kudengar beberapa jenis masakan di sini adalah yang terbaik Coba beritahu aku Sayap besar dari tiga lingkaran besar Ayam seratus warna dari wentian Sayuran danau dari ksiyuan Rumah siput yang dibakar dari nanyuan Kswe Bing baru bicara sampai di situ sebelum ia terpaksa berhenti Karena ia sadar bahwa air liurnya hampir menetes Itu belum seberapa makanan terbaik yang ada di sini Mungkin belum pernah kau dengarkan sebelumnya Luksia Ofeng berkata dengan acuh-ta'acuh Kau ingin mengajakku makan sekarang juga Matuk Kswe Bing bersinar-sinar Selama kau bersikap sebagai seorang gadis yang baik Ku jamin kau akan mendapatkan sesuatu yang enak untuk dimakan Jelas siap pernah datang ke tempat ini karena ia memasang tampang Seperti seekor kuda tua yang mengenali jalan pulangnya Dengan kswe Bing mengikuti di belakangnya Ia berputar dan berbelok-belok menelusuri jalan Dan tiba di sebuah jalan kecil yang sangat sempit Jalan itu tidak begitu terang Dan di atas tanahnya masih tersisa lumpur bekas hujan beberapa hari yang lalu Di kedua sisi jalan ada berbagai jenis warung pedagang kecil Tapi semua pintunya juga sangat sempit Orang-orang yang keluar masuk semua tampak lusuh Ada makanan enak di tempat seperti ini Kswe Bing bergumam pada dirinya sendiri Tapi ia tidak berani untuk bertanya keras-keras Tempat ini seperti sebuah negeri yang asing baginya Ia tak mengerti sepatah katapun yang diucapkan oleh penduduk setempat Ia benar-benar agak khawatir kalau-kalau Luxiaofeng meninggalkannya di sini sendirian Saat itulah ia menyadari bahwa ada sebuah aroma yang lezatnya tak terkira terbang bersama angin Ia belum pernah mencium aroma yang begitu harum Tampaknya Luxiaofeng sama sekali tidak berdusa padanya Benar-benar ada sesuatu yang enak untuk dimakan di tempat ini Aroma apa ini ia bertanya Aroma makanan ternak di dunia Kau akan setuju setelah kau mencicipinya Luxiaofeng berkata padanya Tepat di ujung jalan itu ada sebuah warung yang sangat kecil Di pintu depannya ada sebuah tungku yang sangat besar Di atas tungku ada sebuah panci besar berisi masakan Aroma tadi berasal dari panci ini Tapi bagian dalam warung tampak sangat kotor Dinding, kursi, meja, semuanya hitam berminyak karena asap Bahkan papan nama di atas pintu pun sudah begitu gelapnya Sehingga kata-katanya tidak bisa dikenali Tapi aroma ini benar-benar terlalu menggoda Mereka baru saja duduk waktu seorang pelayan menghidangkan Dua mangkuk besar daging giling untuk mereka Tampaknya tempat ini tidak menyediakan makanan lain Daging itu masih beruap, bukan hanya aromanya harum Sepertinya rasanya juga enak Luxiaofeng segera mengambil sebuah sendok dan menyerahkannya pada kswebing Makanlah selagi masih panas, rasanya kurang enak kalau sudah dingin Kswebing mencoba sesendok, lalu sesendok lagi Rasanya luar biasa enak Apa isinya ia bertanya Selain daging, sepertinya ada yang lain juga Kau menyukainya lezat sekali jika rasanya lezat Maka makanlah lagi dan jangan bicara lagi Luxiaofeng menghabiskan satu mangkuk dan menambah satu mangkuk lagi Tiba-tiba ia membuat sebuah isyarat aneh pada si pelayan Pelayan itu tadinya bersikap seolah-olah ia tidak begitu memperdulikan tamu-tamu dari luar kota ini Tapi setelah ia melihat isyarat Luxiaofeng itu, sikapnya segera berubah Ada pak ia datang berlarian sambil tersenyum lebar Aku kasih mituk cari es seorang Luxiaofeng menjawab Es apa yang kau cari raja ular Ekspresi wajah si pelayan tampak berubah sedikit Untuk pak kau mencarinya marga kulu Belang begitu padanya Ia kan tau si pelayan bimbang sebentar sebelum akhirnya mengangguk sedikit Tenggu di sini kswebing terheran-heran selama itu Akhirnya, setelah si pelayan keluar melalui sebuah pintu sempit di belakang Ia tak bisa menahan dirinya lagi dan bertanya Apa yang barusan kalian bicarakan Aku meminta bantuannya untuk menemukan seseorang-seseorang di tempat seperti ini Siapa raja ular-raja ular? Dan siapakah raja ular ini di sepanjang jalan menuju ke sini? Apa yang kau lihat Luxiaofeng tidak menjawab tapi malah bertanya padanya Itu bukan jalan, hanya sebuah gang kecil dan kotor Ini adalah sebuah jalan, dan bisa dibilang merupakan jalan paling terkenal di kota ini Oh kau tahu apa yang ada di jalan ini Beberapa pedagang yang lusuh dan tidak rapi Dan beberapa orang yang kumal tahukah kamu apa yang dilakukan orang-orang itu Aku bahkan tidak memandang pada mereka Apalagi memikirkan tentang mereka Kaka seharusnya melakukannya mengapa Karena di antara mereka, paling tidak ada 10 orang buronan yang kepalanya berharga Paling sedikit ada 20 orang pencuri ulung Setidak-tidaknya ada 30 orang jagoan Jika kau bermusuhan dengan mereka Hampir mustahil untuk bisa melakukan sesuatu di kota ini Aku faham sekarang Ini adalah jalan tempat para penjahat Raja Ular adalah raja di jalan ini Ia juga merupakan pemimpin dari mereka semua Hanya satu kata darinya Dan mereka semua tentu bersedia melakukan apa saja yang kau minta pada mereka Kau tidak bermaksud meminta orang-orang ini untuk bertarung bagimu Bukan jika aku membutuhkan bantuan untuk berkelahi Aku sudah punya pembantu yang hebat seperti dirimu Mengapa aku membutuhkan orang lain Lu Xiaofeng tertawa Lalu untuk apa kau menanyakan si raja ular Aku ingin memintanya membantuku Ia belum selesai bicara Waktu pelayan tadi datang kembali sambil berlarian Sikapnya pada Lu Xiaofeng berubah sekali lagi Sekarang lebih hangat dan lebih hormat Jadi Teuan adalah temen lama Seharusnya Teuan bilang Tedi dia MC Ingat patku Lu Xiaofeng tersenyum Tent saja Bos bilang Teuan adalah sahabat yang baik Ia menyuruh hamba membawa Teuan dengan segera dibalik pintu sempit Di belakang sana ada sebuah gang yang bahkan lebih sempit lagi Dari dalam selokan yang gelap Tercium bau busuk yang sangat menyengat Lalat-lalat berterbangan di mana-mana Di ujung gang ada sebuah pintu kecil lagi Setelah mendorong pintu itu hingga terbuka Mereka tiba di sebuah halaman yang sangat luas Kira-kira 10 orang atau lebih laki-laki bertubuh kuat dan tidak mengenakan pakaian tampak sibuk bermain dadu di halaman itu Begitu asiknya mereka sehingga tubuh mereka bersimbah dengan keringat Di sudut sana ada beberapa puluh kandang Di dalam beberapa kandang ada ular-ular berbisa Di dalam kandang-kandang yang lain ada kucing liar dan anjing liar Seseorang sedang menarik seekor anjing kuning keluar dari sebuah kandang Dan dengan sebuah gerakan yang cepat Memenamkan anjing itu ke sebuah bak mandi besar Sehingga hewan itu tenggelam di air dan mati lemas Xwe Bing hampir muntah melihatnya Tapi Lu Xiaofeng tampaknya tidak tergoyahkan Nah, ini baru benar-benar seorang ahli membunuh anjing Ia berkata dengan santai Dengan kera itu tidak setetes pun darah yang hilang Daging anjing seperti itu pasti rasanya benar-benar enak Xwe Bing tidak menjawab Ia khawatir kalau ia bicara Maka seluruh daging yang barusan ia makan akan tertumpah keluar Dua orang laki-laki bertubuh besar Yang tadinya asyik mengamati teman-temannya bermain dadu Tiba-tiba berjalan menghampiri Kalian kesini untuk raja ular mereka menatap Lu Xiaofeng Lu Xiaofeng mengangguk Kedua laki-laki itu saling melirik satu sama lain sebelum tiba-tiba menyerang Berusaha menyergap Lu Xiaofeng Lu Xiaofeng tidak bergerak Kedua laki-laki itu baru saja menyentuhnya ketika Mereka sendiri tiba-tiba terpental ke udara Si pelayan bersorak dengan gembira Es dah ku belangkungnya habat Kalian tidak percaya juga pakku Ada lagi yang emu coba semua orang yang berada di halaman itu berpaling Dan memandang Lu Xiaofeng dengan segan Perlahan-lahan mereka mundur untuk memberi jalan baginya Si pelayan membawanya ke sebuah warung kecil lainnya Dan menaiki sebuah tangga yang sangat sempit Dan tiba di sebuah pintu yang amar sempit Pintu itu tertutup oleh sebuah tira yang terbuat dari manik-manik hitam Raja ular berada di dalam Silakan bagaimana mungkin pemimpin yang mampu mengendalikan para penjahat kota ini Tinggal di sebuah tempat yang begini kumal Xiaofeng merasa amat aneh Sampai ia berjalan melewati pintu Bagian dalam ternyata merupakan dunia yang benar-benar berbeda dengan bagian luar Bahkan seorang gadis manja seperti Xwebing yang dibesarkan dalam keluarga kaya raya pun Belum pernah melihat ruangan yang perabotannya begini mewah dan mahal Setiap benda, setiap barang di ruangan ini adalah maha karya yang tak ternilai harganya Mulai dari cangkir teh yang terbuat dari giyok putih hingga mangkuk buah yang terbuat dari kristal persia Begitu juga dengan lukisan-lukisan di dinding Dua di antaranya adalah potret Wudauzi Satunya lagi adalah lukisan kuda yang dibuat oleh Halgan Dan satu lagi adalah hasil karya Kaisar sendiri Seseorang sedang duduk bersandar di sebuah kursi goyang yang dipasangi bantalan Sambil tersenyum, ia mengulurkan tangannya ke arah Luksiaofeng Hampir tidak ada daging sama sekali di tangan itu Ksuebing tak pernah melihat orang yang begitu kurus dalam hidupnya Bukan hanya tidak ada daging di tangannya Wajahnya yang pucat pun tampak tidak lebih dari sehelai kulit yang menggelantung di tulang Walaupun di luar cuaca sedang panas terik Kursi itu dilapisi oleh sehelai kulit harimau Dan orang itu mengenakan sebuah mantel yang amat besar Ksuebing tak bisa membayangkan bahwa pemimpin semua penjahat di kota itu bertampang seperti ini Luksiaofeng telah berjalan menghampiri dan menjabat tangannya rat-rat Tidak kukira bahwa kau benar-benar ingat pada orang cacat sepertiku dan mau datang mengunjungi ku Raja Ular tersenyum Ksuebing menarik nafas lega, akhirnya seseorang mengucapkan kata-kata yang bisa ia fahami Sudah lama aku ingin mengunjungimu, tapi kali, kali ini aku kesini bukan hanya untuk menemuimu Luksiaofeng menjawab Tak apa-apa, kau sudah berada di sini, dan aku benar-benar senang karenanya aku ingin meminta sesuatu darimu Kau datang kesini, tentu saja untuk meminta sesuatu dariku Kenyataan bahwa kau berfikir untuk datang padaku adalah bukti bagiku bahwa kau masih menganggapku sebagai seorang sahabat Itu sudah lebih dari cukup Ia tertawa dengan tulus dan berpaling pada Ksuebing Di samping itu, kau membawa seorang wanita yang begini cantik Belum pernah aku melihat yang secantik ini Wajah Ksuebing memerah Margaku Ksue, lengkapnya Ksuebing ia menjawab dengan malu Tiba-tiba ia menyadari bahwa walaupun fisik raja ular lemah Ia tetaplah seorang yang sangat berani dan terus terang Juga seorang sahabat yang sangat setia Ia tiba-tiba menyadari bahwa kesannya terhadap orang ini adalah sangat baik Ksuebing? Apakah kau Ksuebing dari keluarga jarum Dewi Ksue? Ksuebing menganggap dengan wajah memerah Siapa yang tahu kalau aku bisa melihat si cantik yang paling terkenal di dunia persilatan raja ular Tertawa dan berkata dengan keras Sambil menjabat tangan Luk Suebing dengan erat Ia berkata, tampaknya bukan hanya seleramu sangat tinggi Nasibmu juga sangat mujur Jika aku jadi kau, aku akan minum sekarang juga Kali ini Luk Suebing tampaknya sangat patuh dan ia segera menuangkan minuman dan meminumnya Di atas meja memang ada sebuah cangkir emas berbentuk tanduk Dan araknya berwarna kuning gelap Arak itu hampir habis ketika raja ular akhirnya bicara lagi Apa yang kau inginkan? Jika aku memilikinya, kau boleh mengambilnya Jika aku tidak memilikinya, aku akan mencarikannya untukmu Aku ingin sebuah peta-peta apa Sebuah peta mengenai tata ruang istana kerajaan Berikut lokasi penjaga dan perangkap di sana Serta waktu pergantian para penjaga ini Tentu saja, bukan hal yang mudah untuk didapatkan Tapi raja ular tampaknya tidak keberatan Ia juga tidak bertanya peta itu digunakan untuk apa Jawabannya sangat sederhana Baik Luksyaofeng tidak mengucapkan terima kasih padanya Persahabatan mereka jauh melebih kata itu Raja ular memandang mata Luksyaofeng dengan perasaan puas di matanya Ia faham perasaan Luksyaofeng Ia hanya mengajukan satu pertanyaan Di mana kau hendak menginap malam ini Penginapan seperti yang Anda harapkan sebelum matahari terbenam besok Aku akan mengirimkan seseorang bersama peta itu padamu Angin di tepi sungai selamanya dingin dan menyegarkan Malam itu hawanya dingin seperti air Di langit tampak bulan dan bintang Dan ada beratus-ratus bintang seperti api di atas perahu nelayan Dengan hati senang, mereka berjalan-jalan dengan perlahan di tepi sungai Kota ini benar-benar indah Mereka menyukainya dan juga menyukai orang-orang di kota ini Aku akhirnya memahami sesuatu Luksyaofeng tiba-tiba menarik nafas dengan lembut Apa itu Luksyaofeng bertanya Kau benar-benar memiliki banyak sahabat yang hebat Terutama seorang sahabat seperti si Raja Ular Luksyaofeng setuju Siapapun yang memiliki sahabat seperti dia Pasti beruntung Swebing berhenti dan mengamati lampu di perahu nelayan Yang berkerlat-kerlip di sungai dan gelombang air sungai Yang diterangi oleh sinar bulan Hatinya penuh dengan perasaan riang dan gembira Aku suka tempat ini Nanti aku mungkin akan bertempat tinggal di sini Bukan hanya orang-orang di sini hebat Cuacanya juga bagus Dan banyak makanan enak di sini Terutama daging giling yang kita makan tadi Swebing berkata dengan malu Aku tak akan pernah melupakannya Jika kau tahu daging itu terbuat dari apa Maka kau benar-benar tidak akan pernah melupakannya Luksyaofeng tertawa Memangnya terbuat dari apa Daging ular dan kucing Swebing masih muntah-muntah Ia telah muntah lima kali Waktu ia kembali ke penginapan Ia mencari sebuah baskom cucian dan bersembunyi di sudut kamar Muntah-muntah Ia sedang memuntahkan sisa-sis air di perutnya saat ini Luksyaofeng hanya tersenyum sambil menonton di pinggir Akhirnya Swebing berhenti muntah-muntah dan berpaling Ia menatap Luksyaofeng dengan gusar Tentu ada sesuatu yang salah padamu Kau suka melihat orang lain menderita Ia mengerutu dengan nada yang pahit dan gigi dikertakan Aku tidak suka melihat orang lain menderita Luksyaofeng masih tersenyum Aku hanya suka melihatmu menderita sedikit Apa salahku padamu Luksyaofeng melompat bangkit Mengapa kau menyiksaku seperti ini Bukankah orang seperti ini Tidak punya hati Luksyaofeng menggeleng-gelengkan kepalanya Dan menarik nafas Aku mengajaknya makan makanan yang begitu lezat Dan ia masih menuduhku menyiksanya Jadi, menurutmu, seharusnya aku berterima kasih padamu Tepat aku sangat berterima kasih Begitu berterima kasihnya Sehingga aku ingin menggigitmu sampai mampus Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya Dan menarik Luksyaofeng Ia menggigit telinganya Gigitan itu tidaklah keras Angin begitu lembut Malam begitu sunyi Dua orang muda-mudi yang berkasih-kasihan Di sebuah kota yang aneh tetapi indah Jikakah seorang laki-laki Bukankah kau berharap menjadi Luksyaofeng? Jikakah seorang wanita Bukankah kau berharap dirimu adalah Kswebing senja, senja lagi Sambil bergan dengan tangan Mereka kembali dari kota Ada sebuah amplop besar di atas meja Hanya ada tiga kata di atas amplop itu Beruntung tidak mengecewakanmu di bawah sinar bintang Jalan yang terbuat dari lempengan batu hijau itu Berkilauan seperti cermin Haruskah kau pergi Kswebing memegang tangan Luksyaofeng serat-eratnya Luksyaofeng mengangguk Dan kau tidak mengijankan aku ikut denganmu Luksyaofeng mengangguk lagi Gadis itu berpaling Karena air matu telah menitik dari matanya Ia tidak ingin Luksyaofeng melihatnya Jika kita berdua pergi Maka kesempatan bagi kita untuk tetap hidup Jadi tinggal setengahnya ia menjelaskan Tapi bagaimana mungkin aku menunggumu di luar sendirian Kau boleh pergi untuk mencari seseorang Buat dijadikan teman berbincang-bincang atau minum-minum Siapa yang bisa ku cari siapapun Selama mereka punya lidah yang bisa bicara Dan mulut yang bisa minum Luksyaofeng bergurau Xuebing menegakkan kepalanya Dan menatap Luksyaofeng dengan gusar Ia menendang tulang kering pemuda itu dengan agak keras Oke, baik Aku akan pergi dan mencari laki-laki lain Kau pergilah dan mampuslah Ia berkata dengan keras Kau pergilah dan mampuslah